Oke selamat siang kawan-kawan ini kita bareng Trahma Kukuhan dan Mas Rovek ya Ini kita mau review ayam indio gigante ini perpaduan antara betina kandang Jogja dengan jantan ya jantan kandang temanggung Ini sebuah kolaborasi ternak yang sangat-sangat istimewa Nah ini jantannya ini jantannya ini betinanya Nanti silakan teman-teman yang minat nanti bisa capri Nah kita mau tanya-tanya dulu ini ya Ada Pak E juga dan Mas Rovek ya Pak E mulai ternak ayam indio kapan Pak E? 2018 2018 ya Awal 2018 Nah ini Pak E Rumi ya Trahma Kukuhan Ini bedinanya sangat cakep Ada perawatan-perawatan utus nggak Pak E? Untuk ayam indio? Kalsium ya Kalsium ya Kalsium Terbanyak kalsium soalnya rawan di usia 2-3 bulan sampai 4 bulan Berarti di kaki ya Ini kawan-kawan kalsium ya Ini kakinya panjang banget ini kakinya Ini bedinanya punya Mas Rovek ini mau kita jodokan dengan jantan terahmah kokohan ya Nah ini Mas Rovek gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Wah ini dedengkot Jogja Karena Presiden kita sibuk terus Mas Anggoro sibuk terus ya Om Anggoro sibuk mesin tetas Mas Mesin tetas ya Nah ini diwakili men-size snack-nya ini ya Oke Mas Rovek Ternak ayam indio gigante sejak kapan Mas Rovek? Saya ternak gigante ya udah lumayan lama Mas Sekitar ya 2019-an pertengahan 2019-an Sekitar 2 tahun lebih ya ke 3 tahun Nah ini ayam indio gigantinya Besar ayamnya Nah Mas Rovek Selamat ternak ayam indio gigante ini kan Pasti mengalami suka-duka ya Mas? Kalau suka laku mahal pasti ya Mas? Laku itu tidurin mimpi indah Mas Tidur mimpi indah Nah kalau dukanya Mas Rovek? Dukanya itu kalau ayam itu gering Mas Apalagi kalau misal kakinya itu agak gloyori Apalagi kalau udah masuk lumpuh itu wah itu susah Mas Itu di usia berapa Mas? Ya biasanya masuk usia 2 bulan lebih 2 bulan 3 bulan itu Ayam itu udah kalau misalkan kaki gloyori Ya itu harus hati-hati Mas Berarti untuk ayam indio gigante kita harus waspada di kakinya Mas? Kakinya di kaki Pak insya Allah kalau misalkan kakinya itu udah sehat Bapaknya itu udah nganu mungkin ya tinggal berapa persen 20 atau 10 persen anaknya Mungkin nanti kakinya gak gloyori lagi Jadi itu kawan-kawan? Sudah lama sekarang udah jarang menemukan indio gigante yang kakinya itu gloyori Nah Mas antisipasi biar gak gloyori apa Mas? Ya yang pertama dia mati Yang kedua pembatuk rakan kayak misal kalsium Mungkin bisa relatif ya Mas Kalsium nanti mungkin bisa pakai yang inject Nanti pakai kalsidek atau nanti kalsium buku juga bisa Kayak gitu Kalau untuk pakan Mas Rofek? Kalau pakan menurut saya ya yang bagus dulu aja lah Mas Jangan yang apa namanya Jangan yang asal-asalah mungkin ya Kas 94 kayak gitu Nanti ya kalau misalkan mau kering atau basah itu kan relatif nanti Mas Jadi itu Nah warna yang bagus itu ayam indio gigante ini masuk warna bagus gak Mas Ini menurut saya di Indonesia masih sangat jarang Mas Karena apa ya yang mayoritas itu warna hitam Hitam itu nanti walaupun sebuah warnanya Merah ya Merah Nah ini warna putih nih Kalau saya tuh karena suka warna putih ya Jadi saya mantep yang warna putih Mas Jadi ya bagus lah Nanti kita lihat pedulian-pedulian aja Untuk harga Mas Rofek Untuk harga masih kisaran cukup mahal ya Mas Mungkin bisa sampai perpasang itu 5 juta Nanti tergantung kualitas juga Mas Jadi ada harga ada kualitas Untuk anakannya ya Mas Terima kasih Mas Rofek Ini salah satu betina juga Betina indio gigante ya Sampai jumpa Terima kasih.